Seorang pria diamankan polisi karena telah membuat tersah setelah menduduki Al-Quran. Tindakan yang dilakukan di halaman Masjid Agung Sukabumi tersebut terungkap setelah videonya tersebar di media sosial. Kapal res Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Chondro mengatakan setelah video tersebut tersebar luas, anggota langsung menyebar mencari keberadaan pria tersebut dan pada Rabu malam pukul 23 WIB berhasil diamankan. Sebelumnya polisi bergerak cepat untuk mengumpulkan saksi-saksi. dan memeriksa saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, pria tersebut seperti mengalami penyakit kejiwaan sebab ketika ditanya selalu tidak nyambung. Untuk itu pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan dokter kejiwaan. Dan kami bergerak cepat untuk mengumpulkan saksi-saksi dan kami telah periksa saksi yang mengetahui pada saat kejadian tersebut. Dan pukul 23.00 telah berhasil kami amankan. Kemudian diamankan dari jalan Harun Kabir sekitar pasar. Dan kami lakukan pemeriksaan. Dan setelah lakukan pemeriksaan, ternyata tidak nyambung antara jawaban pertanyaan dengan jawaban. Sehingga karena menurut kami tidak sehat secara rohani, kami harus melakukan koordinasi atau membawa yang bersangkutan untuk dilujuk di dokter kejiwaan. Kepolisian akan bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan rumah sakit untuk mengungkap identitasnya. Selain itu pihak kepolisian hingga kini masih mendalami identitas pria tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.